Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat datar media Markipit sebagai komunitas pesepeda yang berisikan kumpulan seniman Yogyakarta mengekspresikan jiwa seni dan dituangkan ke dalam satu kegiatan membuat ikon baru di puncak jagang Sorotopo ikon baru berupa patung kepala ini terinspirasi oleh keberadaan patung Moe posisi penurunan penurunan bendera berikomawan Pak makanya ditatang di tengah anda bahasa ini bawa salatopo jagang Moe adalah patung-patung yang terdapat di Pulau Pascah yang dipahat dari batu dan berjenis monolitis atau dipahat dari satu batu saja walaupun ada juga yang mempunyai batu bukau tambahan terpisah yang diletakkan di bagian kepala terdapat lebih dari 600 Moe yang tersebar di seluruh pulau sebagian besar Moe dipahat dari batu karang vulkanik lunak yang terdapat di daerah Ranora Raku dimana tersisa sekitar 400 Moe lainnya yang belum jadi walaupun biasanya teridentifikasi melalui kepala banyak Moe yang mempunyai bau lengan dan batang tukuh yang telah tertimbun selama bertahun-tahun Moe tersebut dipahat oleh penghuni asal Polinesia lebih dari seribu tahun lalu Moe diakini mewakili arwah leluhur sebagai penanda kuburan atau mungkin mewakili tokoh terkemuka serta sebagai simbol status keluarga Moe sangatlah mahal untuk dipahat dan membutuhkan waktu yang lama Moe juga harus diangkut untuk mencapai lokasi terakhir di sepanjang pulau legenda kuno setempat menceritakan kisah seorang kepala suku yang mencari rumah baru lokasi yang dia pilih sekarang dikenal sebagai pulau pascah ketika dia meninggal pulau tersebut dibagi-bagikan untuk anak-anak lelakinya setiap kali kepala dari suku ini meninggal sebuah Moe diletakkan di makam si kepala suku penduduk setempat percaya patung itu akan menangkap mana atau kekuatan gaib kepala suku menurut mereka dengan menjaga mana di pulau itu keberuntungan akan terjadi hujan akan turun dan tanaman akan tumbuh selamat menikmati ini adalah patung Moe karya dari Markibit bersama pemuda-pemuda Sorotopo yang didirikan di lereng bukit Sorotopo tepatnya di 50 meter dari bawah ikon dari dusun Sorotopo patung resi di sini berdiri empat buah kepala patung Moe tulisan jagang yang belum sempat diselesaikan karena mungkin dari kesibukan dari beberapa pihak yang belum sempat menyelesaikan pemasangan tulisan spot jagang nampak dari kejauhan 4 buah patung Moe yang berada di lereng bukit Sorotopo mudah-mudahan akan menjadikan bahana favorit baru bagi para gueser yang melintas di perbukitan Sorotopo sahabat datar media nantikan kelanjutan akhir dari wajah ikon baru puncak jagang Sorotopo ini setelah pemasangan lemak puncak jagang yang belum sempat terpasang yang tentunya tetap di channel datar media jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari datar media sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati